Intro Halo semua, balik lagi di TELUTFI Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP Xiaomi harga 3 jutaan terbaik di tahun 2022 Akan tetapi sebelum kalian menonton videonya, anda baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Yang kelima ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro Ponsel besutan Xiaomi ini memiliki kamera dengan resolusi tinggi Kamera belakang ponsel ini berjumlah 4 buah dengan resolusi kamera utama 108MP Lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, dan depth sensor 2MP Serta memiliki satu kamera depan 16MP Tidak hanya itu, ponsel ini memiliki chipset canggih Snapdragon 732G Yang diperkuat dengan kawai tas RAM 6GB atau 8GB Dan memori internal hingga 128GB Beralik layar Redmi Note 10 Pro menggunakan layar yang jernih terbuat dari panah AMOLED 6,67H Dengan refresh rate 120Hz dan sudah terlindung kondeng Gorilla Glass 5 Ponsel ini memiliki fitur NFC dan memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Selanjutnya, petri jumbo 5020 Maha ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W Pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Poco M4 Pro Ponsel terbaru dari Xiaomi ini memiliki performa dan kamera yang cukup bagus Poco M4 Pro menggunakan chipset handal Helio G96 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB atau 8GB Dan memori internal hingga 256GB Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP Lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP Serta memiliki satu kamera depan 16MP Tidak hanya itu, layar ponsel ini sangat jernih terbuat dari panah AMOLED 6,43 inci Dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi 1080x2400 pixel Lanjut, Poco M4 Pro menggunakan sistem keamanan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W Yang diklaim memputri sepenuh dalam waktu 58 menit Yang ketiga ada Redmi Note 11S Ponsel terbaru ini punya kamera yang sangat baik Redmi Note 11S memiliki kamera dengan resolusi tinggi Kamera belakang HP ini berjumlah 4 buah dengan resolusi kamera utama 108MP Lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, dan depth sensor 2MP Serta memiliki satu kamera depan 16MP Di segi berpacu, menggunakan chipset handal Helio G96 diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB atau 8GB Dan memberi internal hingga 128GB Tidak hanya itu, layar HP ini juga sangat jernih terbuat dari panah AMOLED 6,43 inci Dengan refresh rate 90Hz dan sudah terlindung koning Gorilla Glass 3 Ponsel Xiaomi ini sudah menggunakan fitur NFC Serta memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W Yang diklaim memputri sepenuh dalam waktu 58 menit Terima kasih telah menonton! Yang kedua ada Redmi Note 11 Pro Ponsel ini sangat cocok digunakan untuk aktivitas gaming maupun fotografi Tidak tanggung-tanggung, ponsel ini memiliki kamera belakang beresolusi tinggi 108MP 8MP lensa ultrawide, 2MP lensa makro, dan 2MP depth sensor Serta memiliki satu kamera depan 16MP Beralik layar Redmi Note 11 Pro memiliki layar yang sangat jernih Terbuat dari panah super AMOLED 6,67 inci Dengan refresh rate 120Hz dan sudah terlindung koning Gorilla Glass 5 Berikutnya Redmi Note 11 Pro memiliki chipset gaming Helio G96 Dengan fabrikasi 12nm Yang dipadukan dengan kapasitas RAM 6GB atau 8GB Dan memberi internal hingga 128GB Untuk fitur lainnya ponsel ini mengandalkan pemain DCD jari pada bagian samping Dan sudah memiliki fitur NFC Selanjutnya baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengesan cepat 67W Yang pertama ada Redmi Note 11 Pro 4 Sesuai namanya ponsel ini sudah menggunakan jaringan 5G Di segi layar memiliki layar yang sangat jernih Terbuat dari panah super AMOLED 6,67 inci Dengan refresh rate 120Hz Dan sudah terlindung koning Gorilla Glass 5 Pada bagian dapur pacunya Ponsel ini mewajib set tangguh Snapdragon 695 5G Dengan fabrikasi 6nm Yang diperkuat dengan kapasitas RAM 6GB atau 8GB Dan memberi internal hingga 128GB Beralih kamera Redmi Note 11 Pro 5G Memiliki 3 kamera belakang Dengan resolusi kamera utama 108MP 8MP se-ultrawide dan 2MP lensa makro Serta 1 kamera depan 16MP Yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps Selain itu ponsel ini sudah memiliki fitur NFC Dan juga pemindai CD jari pada bagian samping Selanjutnya baterai jumbo 5.000 mAh Itu dia 5 HP Xiaomi harga 3 jutaan terbaik Di tahun 2022 Untuk link pembelian ada di deskripsi ya guys Nah apabila kalian suka dengan video ini Silahkan like dan juga share video ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!